Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Zaki TV yang berbahagia? Alhamdulillah baik semua, caca juga baik Yang dong kak, aku hari ini sangat semangat Semangat buat apa nih? Buat dengerin cerita dong Oke, si caca sudah semangat, sahabat Zaki TV juga semangat Yang disini juga semangat menanti kak Adin Sementara lagi kak Adin juga dengan semangat akan menyampaikan ceritanya Nah kak, teman-teman dan sahabat Zaki TV semua Sebelum menyaksikan ceritanya Kak Suti ingatkan lagi Untuk subscribe yang belum subscribe Kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya Agar kamu dapat notifikasi ketika Basnas Kota Yogyakarta sedang ada tayangan Oke, nah sahabat Zaki TV dimanapun Anda berada Jangan lupa ikuti quiznya juga Yang nanti akan di-share di akhir acara Bisa langsung masuk ke Instagramnya Basnas Yogyakarta Kemudian ikuti quiznya dengan menjawab pertanyaan di kolom komentar Dan sertakan pula tanggapan atau komentar terbaiknya Tentang acara ini nanti Pemenang yang terpilih akan mendapatkan satu buah hadiah menarik Yaitu satu buah buku berjudul 30 hari menuju kemenangan Nah sahabat Zaki TV Jangan lupa ya Nanti ketika selama ini acara berlangsung Dan nanti akan muncul seperti di bawah ini Ada barcode Nah barcode ini adalah salah satu sarana dari Basnas Kota Yogyakarta Untuk mempermudah bersedekah sahabat Zaki TV Jadi tinggal ambil handphonenya Buka aplikasi e-walletnya Kemudian scan barcode-nya Masukkan nominal yang akan disedekahkan Tinggal konfirmasi pembayaran Dan sudah selesai sedekahnya Semudah itu sedekah Hanya di Basnas Kota Yogyakarta Nah sahabat Zaki TV Dimanapun anda berada Sore hari ini Kita sudah bersama lagi Ini sudah ramadhan yang keberapa ya adik-adik ya Berapa? Iya benar sekali Sudah lama ya Sudah hampir sebulan Kita bersama tinggal beberapa hari lagi ya Semoga dengan adanya acara kias ini Kisah Islami Anak Soleh ini Menambah khas tanah keilmuan Sahabat Zaki TV semua Nah sahabat Zaki TV Untuk acara kias ini Diselenggarkan oleh Basnas Kota Yogyakarta Yang didukung oleh Dewan Masjid Indonesia Kota Yogyakarta Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia Kemudian ada Badan Koordinasi TKATPA Kota Yogyakarta Dan disponsori oleh Raben Hijab Nah sahabat Zaki TV Sore ini nih Apa cak judul ceritanya? Apa ya? Tentang seseorang Yang Luar biasa bakatnya Dan luar biasa Kisahnya Siapa itu? Siapa yang keras Bisikinnya sama sahabat Zaki TV? Itu tentang Saat Bin Abu Wakos Wah Beliau itu Melalui beberapa peristiwa yang luar biasa Gimana ceritanya? Nah sesaat lagi setelah yang satu ini Sahabat dan adik-adik Bisa menyaksikan kisah tentang saat Abu Wakos ini Selamat menyaksikan Assalamualaikum sahabat Zaki TV Berkenalkan Nama saya Zaki Saya akan memberikan sedikit info tentang Basnas Kota Yogyakarta Berikut ini merupakan Beberapa program dan kegiatan di Basnas Kota Yogyakarta Salah satunya Dengan berbagi kebahagiaan Bersama adik-adik Melalui mobil inspirasi Selain itu Ada sosialisasi dan edukasi Melalui pengajian di beberapa instansi Di kota Yogyakarta Pendistribusian kaleng sedekah S2 Atau Stinoseu Apakah kalian sudah sedekah hari ini? Jangan lupa berinfark setiap hari dengan Kaleng S2 Jangan khawatir Kami siap menjemput Jakat, Infak, Sedekah Sahabat Zaki TV Dimanapun berada Sampai jumpa lagi Sahabat Zaki TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Syukur kepada Allah SWT Adik-adik sahabat Zaki TV Yang dimanapun berada Syukur Alhamdulillah Allah masih memberikan kita Karunia kesehatan Keimanan, ketakwaan Sehingga kita Bisa lebih dekat lagi kepada Allah SWT Yang mencipta kita Mengatur alam meraya ini Dan Allah lah Yang nanti akan menentukan kita Masuk ke surga atau ke neraka Salawat dan salam Kita selalu aturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Nabi akhir zaman Tidak ada lagi Nabi Setelah Nabi Muhammad SAW Kalau kita cinta kepada Rasulullah Kita harus memperbanyak salawat Dan menjalankan sunnah-sunnahnya Agar kelak Kita semua dikenali oleh Rasulullah Menjadi umatnya Umat yang selalu cinta kepada Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Sudah baca salawat hari ini Nah jangan lupa Setiap hari baca salawat Dan lakukan sunnah-sunnahnya Nah adik-adik Sahabat Zaki TV Dimanapun berada Kak Adin mau menyampaikan Sebuah kisah Masih kisah sahabat Yang dijamin Masuk surga Jadi Rasulullah pernah bersabda Menjamin bahwa Sepuluh sahabat itu Sudah ditentukan oleh Allah Akan menempati tempat di surga Indah bukan? Surga itu adalah Surga tempat yang kita impi-impikan Dimana di dalamnya Mengalir sungai Di bawahnya Kemudian ada makanan Buah-buahan Di dalamnya tidak akan ada lelah Gak bisa bobok Karena kenikmatan semuanya Dan disitu Kalau sudah masuk ke surga Akan selama-lamanya Kalau di dunia Kita ada batasannya teman-teman Paling seusia 60-70 Atau 100 tahun Setelah itu kita meninggal Nah ketika meninggal Itu adalah awal mula Kita berjumpa dengan Allah SWT Mengadar itu Yuk kita perbanyak ibadahnya Biar kita bisa dimasukkan oleh Allah Ke surganya Nah sahabat yang dijamin Masuk surga itu Adalah Sa'ad bin Abi Waqas Ia adalah Orang yang termasuk juga Pertama Yang masuk Islam Ia didakwai oleh Abu Bakar As-Siddiq Ada tujuh sahabatnya Yang dijamin masuk surga Yang itu adalah atas Ajakan Abu Bakar As-Siddiq Keren ya Jadi Abu Bakar itu Bisa mengajak orang Masuk ke dalam Islam Dan tujuh-tujuhnya Dijamin oleh Allah Masuk surga Nah Sa'ad bin Abi Waqas Ini adalah Ketika masuk Islam Dia Masih usia 17 tahun Si muda Masih kuat badannya Ketika itu Ibunya Tidak rela Kalau Sa'ad bin Abi Waqas Mengikuti Rasulullah Masuk Islam Apa kata ibunya Hai nak Sa'ad Ibu tidak rela Engkau masuk ke agama Islam Karena kita sudah punya agama Engkau kembalilah Nak Ibu sedih Ibu tidak ingin Engkau masuk ke agama Islam Sa'ad bin Abi Waqas Sa'ad bin Abi Waqas Tetap Dalam Pendiriannya Memegang agama Islam Namun Ibunya Tak habis akal Tidak habis Cara bagaimana Biar Sa'ad bin Abi Waqas Keluar dari agama Islam Apa ini yang dilakukan ibunya Ibunya mengancam Bagaimana ancamannya Begini Sa'ad anakku Ibu tidak mau makan Kalau engkau tidak keluar dari Islam Ibu tidak mau makan Tidak mau minum Sebelum kau menyatakan keluar dari Islam Sehari Ibunya gak mau makan Gak mau minum Masih biasa saja Dua hari Gak makan Gak minum Sa'ad bin Abi Waqas Datang membawa makan Dan minuman Makanlah bu Tidak Aku tidak mau makan Pokoknya tidak Dua hari Sudah mulai Lemah ibunya Sampai tiga hari Hampir pingsan Saudara-saudaranya Memujuk Sa'ad Untuk menolong ibunya Bagaimana caranya Sa'ad Kemudian menegati ibu Yang sudah lemah Sa'ad Apa yang dikatakan Sa'ad Ibu Andai saja Ibu punya Seratus nyawa Ada di webline Seribu nyawa Dan nyawa itu Berguguran Satu persatu Aku tidak akan Keluar dari agama Islam Kaget ibunya Mendengar itu Kemudian Ibunya Putus asa Karena Begitu Tegarnya Sa'ad bin Abi Waqas Ini Memeluk Agama Islam Itulah Contoh Dari Keteladanan Sahabat Sa'ad bin Abi Waqas Ia beriman Tidak hanya Di mulut Ia beriman Juga Melakukan Mempraktekan Keimanannya Menunjukkan Kepada orang-orang Bahwa imannya Adalah kuat Ia bukan Mempunyai iman Yang tempe Yang lemah Yang bisa Dibujuk Ya Allahu Akbar Walillah Hilham Nah Sa'ad itu Abi Waqas Dia tetap Beriman Kepada Allah Walaupun ibunya Tidak mau makan Sahabat Zaki TV Adik-adik semuanya Dimanapun Berada Nah Sa'ad Sa'ad ini Adalah Seorang Yang Berjasa Di dalam Peperangan Ketika Sa'ad bin Abi Waqas Mengikuti Perang Di Uhud Ia juga Termasuk Sahabat Yang Merapat Kepada Rasulullah Yang Melindungi Rasulullah Dari Selangan Gafir Quraizh Ia adalah Pemanah Yang Citu Dia Ketika Orang-orang Kafir Pasukan Yang dipimpin Oleh Khalid Bin Walid Itu mendekat Pasukan kuda Yang memakai Baju besi Namun Sa'ad bin Abi Waqas Melemparkan Panahnya Dan bisa Mematikan Musuhnya Panahnya Ini Tidak hanya Satu Namun Sekali Panah Tiga Langsung Tiga Busur Dan itu Tepat Mengenai Tiga orang Dan mati Secara ketika Seketika Allahu Akbar Termasuk Juga Selain Ia adalah Pemanah Yang Citu Dia Doanya Dikabulkan Mudah Dikabulkan Oleh Allah Jadi Rasulullah Pernah Mendoakan Pemanah Jadi Panahnya Dan Doanya Panahnya Jitu Dan doanya Dikabulkan Oleh Allah Itu Didoakan Oleh Rasulullah Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqas ini Adalah Menjadi Seorang Gubernur Di Irak Sa'ad Kekhalifahan Umar bin Khattab Radiyallahu'an Namun Ada Yang Melaporkan Bahwa Sa'ad bin Abi Waqas ini Tidak Baik Dalam Solatnya Kemudian Umar pun Mencobot Sa'ad bin Abi Waqas Kemudian Meminta Keterangan Padahal Tidak demikian Itu adalah Fitnah Yang dilakukan Oleh Seorang Yang bernama Usama bin Khattada Usama bin Khattada Ini Memfitnah Karena Ketidaksukaan Dengan Sa'ad bin Ambu Waqas Kemudian Umar Saat itu Sedang terbaring Karena Ditikam oleh Seorang Yang Ingin Membunuh Umar Umar Meminta Menyuruh Para Mata-matanya Untuk Mengirimkan Mencari tahu Apakah benar Sa'ad bin Waqas Sa'ad bin Abi Waqas ini adalah Orang yang Lali dalam Solat Ternyata Banyak orang Yang mengatakan Tidak Hanya Satu orang Tadi Pemimpin Kelompok Yang Badan Usama bin Kodata Yang mengatakan Ya Sa'ad bin Abi Waqas itu Tidak baik Dalam Solatnya Dan lain sebagainya Perkataan Yang tidak Pantas Yang tidak Semestinya Itu dikatakan Nah itu adalah Fitnah semua Kemudian Sa'ad bin Abi Waqas Berdoa Berbahaya ini Kalau doa Orang yang Mudah dikabulkan Apa doa Sa'ad bin Abi Waqas Ya Allah Jadikanlah Kalau dia Berdusta Jadikanlah Ia Buta Dan Panjangkanlah Umurnya Sampai Tua Dan Buatlah Derita Di setiap Usianya Setelah itu Beberapa Waktu Kemudian Ia Benar Orang itu Menjadi Buta Dan yang Tadinya Menjadi Pemimpin Kelompok Dia Menjadi Pengemis Setiap Hari Dia Meminta Sampai Tua Ia Menjadi Orang Yang Menderita Ia Mengatakan Ini Adalah Doa Dari Sa'ad bin Abi Waqas Ia Menyadari Itu Adalah Doa Dari Sa'ad bin Abi Waqas Yang Ia Fitnah Mengatakan Bahwa Solatnya Tidak Baik Bahwa Solatnya Tidak Tidak Benar Allahu Akbar Walillah Ilham Kemudian Sa'ad bin Abi Waqas Ini Adalah Termasuk Pimpinan Perang Jadi Menjadi Panglima Perang Sa'ad Kaum Muslimin Memerangi Persia Kaum Muslimin Waktu itu Berjumlah Tiga Ribu Orang Sedangkan Pihak Musuk Adalah Seratus Ribu Orang Apa Yang Terjadi Dengan Kelompok Yang Sedikit Ini Allah Memenangkan Kaum Muslimin Atas Orang Orang Kafir Allah Berfirman Berapa Banyak Kaum Yang Sedikit Kelompok Yang Sedikit Mengalahkan Kelompok Yang Besar Karena Izin Dari Allah Dan Allah Bersama Orang Orang Yang Sabar Jadi Menang Dan Kalahnya Pasukan Itu Bukan Ditentukan Oleh Jumlahnya Namun Siapa Yang Lebih Dekat Dengan Allah Ia Adalah Akan Menjadi Pemenangnya Allahu Abbar Lillahi Alham Kemudian Saat Bin Abi Waqus Ini Meninggal Di Usia Yang Sudah Tua Yaitu 87 Tahun Banyak Banyak Sekali Adik Adik Sekarang Sudah Umur Berapa Nah Kalau Misal Masih 7 Tahun Kalau Mau Sama Dengan Sad bin Abi Akos Masih 80 Tahun Lagi Apakah Itu Lama Atau Sebentar Sebentar Adik Itu Waktu Sebentar 80 Tahun Siapa Tahu Tidak Sampai 80 Tahun Sudah Meninggal Jadi Umur Itu Adalah Rahasia Allah Maka Dari Itu Kita Tidak Usah Pikirkan Saja Apa Ibadah Yang Harus Kita Siapkan Dalam Menghadapi Pertemuan Kelak Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Di usia 87 tahun Ia Wafat Sebelum Wafat Ia Berwasiat Berpesan Kepada Keluarganya Bahwa Nanti Kalau Aku Meninggal Tolong Kafani Tubuhku Dengan Kain Kain Wall Kain Yang Tebal Yang Ia Pakai Saat Perang Badar Perang Badar Ini Sudah Terkenal Perang Yang Juga Besar Kaum Muslimin Waktu itu 313 Orang Ada yang Mengatakan 317 Orang Melawan 1000 Pasukan Allahu Akbar Walillah Ilham Nah Beginilah Cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqos Hikmahnya Adalah Tentang Sa'ad bin Abi Waqos Ini adalah Bahwa Keimanan Dan ketakuan Kepada Allah Harus Diperjuangkan Jangan Sampai Karena Iming-iming Harta Benda Karena Bujuk Rayu Seseorang Kita Kemudian Imannya Jadi Lemah Misalnya Adik-adik Sedang Belajar Puasa Kemudian Sampai Sudah Mahrib Namun Hari Berikutnya Ada Teman Yang Mengajak Untuk Beli Es Krim Ngasih Jajan Ayo Makan Saja Ayo Makan Saja Tapi Karena Adik-adik Sudah Kuat Imannya Apapun 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 Iming-iming Harus Ditolak Tidak Boleh Ditorote Itu Seperti Sa'ad bin Abu Qas Walaupun Ibunya Membujuk Agar Keluar Dari Islam Dia Tetap Tidak Mau Karena Kenyemanan Yang Sudah Kuat Kepada Allah Subhanahu Dan Juga Sa'ad bin Abu Qas Ini Adalah Pemanah Yang Jitu Tentunya Dia Berlatih Ada Sunnah-sunnah Nabi Yang kita Lakukan Termasuk Memanah Kemudian Berenang Juga Berkuda Itu Sunnah Nabi Olahraga Yang Dianjurkan Oleh Rasulullah Agar Kita Semua Melakukan Sunnah-sunnah Tersebut Jadi Berlatih Memanah Berkuda Dan Berenang Agar Kita Dicintai Oleh Rasulullah Yang Ketiga Adalah Doa Sa'ad bin Abu Qas Dikabulkan Oleh Allah Agar Doa Kita Menurut Dikabulkan Tentunya Kita Harus Dekat Kepada Zat Yang Mengabulkan Doa Itu Dekat Kepada Allah Taat Kepada Allah Lakukan Apa Perintah Allah Lakukan Semua Yang Dicintai Allah Dan Jauhi Semua Perbuatan Yang Menjadikan Kita InsyaAllah Doa Kita Akan Mudah Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Sekian Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Saksikan Terus Kisah Islam Anak Soleh Di Channel Zaki TV Sama Basis Kota Yogyakarta Mudah Mudah Bermanfaat Bila Tufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sahabat Zaki TV Perkenalkan Nama saya Zakiya Kali ini Saya akan Membagikan info Tentang Zakat Sebagai Rukun Islam Yang keempat Hukum Mengeluarkan Zakat Dalam Islam Itu Wajib Loh Sahabat Zaki TV Syarat Mengeluarkan Zakat Ialah Setelah Mencapai Nisopnya Yaitu Nah Untuk Penghitungan Zakat Dapat Dilihat Di tabel Berikut Ini Bagi Sahabat Zaki TV Yang ingin Menunaikan Zakat Dapat Melalui Basnas Kota Yogyakarta Tidak Hanya Zakat Basnas Juga Menerima Infak Dan Sedekat Sahabat Zaki TV Semua Tidak Ingin Ribet Tenang Basnas Memberi Kemudahan Kepada Sahabat Zaki TV Untuk Menunaikan Zakat Infak Dan Sedekat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masa Memanah Bisa langsung Tepat sasaran Betul Cak Bisa langsung Tepat sasaran Luar biasa Tapi itu semua Kenapa sih Doa-doanya Saat Bin Abokos Dikabulkan Kemudian Kenapa Setia Beliau Memimpin Peperangan Itu Panahnya Selalu Tepat Sasaran Kenapa Coba Ya Karena Keimanan Beliau Yang Sungguh Luar biasa Dengan Berbagai Cobaan Tapi Saat Bin Abu Wakas Tetap Beriman Kepada Allah Luar biasa Sekali Bukan Ceritanya Nah Sahabat Zaki TV Selama Masih Untuk Mempertahankan Iman Kita Maka Apapun Berbagai Cara Harus Dilakukan Adik-adik yang di rumah Sudah Sholat hari ini Sudah Sholat Asar Sudah 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 Pasti Adik-adik Tepat waktu Yang di rumah Caca juga Kan Ya Kadang Aku Suka Telat Tapi Besok Berbaiki Oke Sahabat Zaki TV Jangan lupa Jawab Quiznya Di Instagram Dan Dapatkan Hadiah Menariknya Untuk Sahabat Zaki TV Yang Ketinggalan Menonton Acara Ini Bisa Lihat Di Youtube Channel Zaki TV Atau Bisa Melalui Facebook Basnas Yogyak Atau Juga Bisa Melalui Instagram Basnas Yogyakarta Twitter At Basnas Yogyakarta Atau Bisa Pantau Di Website Kita Di www.basnas Yogyakarta .go.id Jika Ada Pertanyaan Mengenai Acara Ini Maupun Ingin Berkonsultasi Seputar Ziz Zakat Infak Dan Sedekah Bisa Menghubungi Oficial Basnas Kota Yogyakarta Di Whatsapp Di Bawah Ini Nomor 0821 4123 2770 Selamat Berbuka Puasa Dengan Keluarga Di Rumah Dan Tetap Semangat Jangan Lupa Saksikan Acara Kisah Islami Anak Soleh Besokan Harinya Di Jam Yang Sama Yaitu Pukul 16.00 Sampai 17.00 WIP Benar Sekali Kita Tunggu Besok Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadah Semua Tadah Tadah